Dan kita berharap ini kedepannya memang menjadi pusat konservasi. Oke guys, ini kontingen kecamatan Jeput, tapi bukan atlet olahraga. Oke, ini kita kembali lagi ke kebun bambu untuk mengambil pohon bambu yang layak panen. Kebun bambu ini berada di Kampung Cisaat, Desa Banyurusmi, Kecamatan Jeput, Kabupaten Pandeglang. Ini rumpun-rumpun bambunya teman-teman. Di sini luas sekali ya. Jalannya lumayan ekstrim. Jadi harus sangat berhati-hati. Karena Keberadaan pohon bambu ini berada di Apa namanya? Tipikal tanah yang curam ya. Kita harus turun. Dan Harus sangat berhati-hati tentunya. Dan ini dia. Tempatnya sejuk sekali karena memang kalau di pohon bambu itu atau di rumpun bambu bisa atmosfernya atau udaranya sangat sejuk sekali ya. Kembali lagi di channel Sang Petualang Sosial pada video kali ini kita akan berpetualang kembali ke kebun bambu di Desa Banyurusmi, Kecamatan Jeput, Kabupaten Pandeglang. Wah teman-teman suasananya sejuk sekali. Ini Bikin betah ya, adem. Tuh. Di sini cukup luas kebun bambunya. Dan kebanyakan jenis pohon bambu yang ada di lokasi kebun ini. Ini kebanyakan itu bambu apus. Bambu apus. Dan Bambu apus Ini merupakan varian Bambu yang Memang Banyak digunakan untuk kebutuhan Baik itu konstruksi bangunan ataupun Terutama untuk kebutuhan menganyam. Dan di sini kita Akan sedikit berbagi ya tentang Pohon bambu apus Langsung Barang pengrajin Nyaman bambu anda Bumdes Mama Spandeglang Di Zona kebun bambu Kecamatan Jeput Dan kita berharap ini Kedepannya memang menjadi Pusat Konservasi Tanaman bambu Bagi teman-teman yang suka berpetualang Bisa Bareng-bareng Berpetualang Ke kebun bambu Sejuk sekali teman-teman Nah Ini dia rumpun bambu yang akan kita Panen Karena memang Usianya sudah layak panen Wah itu udah niranya ya Ini juga Ada Air tuh teman-teman Ada air yang keluar dari Dalam Pohon bambu Berhati-hati Jadi teman-teman ketika Akan pergi ke rumpun bambu Untuk mengambil pohon bambu Ini memang harus berhati-hati Usahakan menggunakan Pakaian yang safety Lengan panjang Kemudian Pakai sepatu bot Ini dia Nah Pakai sepatu bot Karena memang Ketika Kulit kita bersendunan dengan bambu Tahu sendiri ya Ada Apa Bulu-bulu halusnya yang gatal sekali Ini yang ini usia berapa Berapa lama nih Usianya yang sampai siap panen Kalau si Dari rumpun bambu yang ini 8 bulan ya 8 bulan siap panen Kemudian Tentu kita Pilih Pohon bambu yang Lurus Setelah Kita lihat usianya Sudah layak panen Kemudian Pohon bambunya lurus Seperti ini teman-teman Nah Dan Tadi sudah dipotong Kemudian Ini tantangannya nih Challenge-nya itu Kalau sudah memotong Pohon bambu Biasanya Kita Kesulitan saat Menariknya teman-teman Saat menariknya Karena memang Biasanya bagian atas Dari Pohon bambu itu Apa Terjepit gitu ya Terjepit Atau 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 Ya Ini Pohon bambu yang kedua Yang kita Potong Kalau teman-teman Lihat Itu ada niranya Ada air Ada airnya Yang Kalau Petani bambu Biasanya meminum air itu Karena memang Apa Segar Nah Setiap pohon bambu yang sudah dipotong Biasanya Menampung air Seperti ini teman-teman Ini disebutnya air apa Kangocit Tuak Tuak Ini tuak bambu teman-teman Tapi tuak ini Tuak itu kan Didentik Dengan membabukan ya Ini obat ini Tidak memabukan Jadi Para petani bambu Ketika Memotong bambu Kemudian Kebetulan butuh air minum Bisa langsung Meminumnya Tetapi Tetap harus menjaga keberisiannya Teman-teman Coba kita Coba ambil sedikit Kita pengen tahu ya Rasanya seperti apa ya Tawar Tawar Airnya Tawar ya Ada manis-manisnya Oke Ini teman-teman Ini sudah dipotong nih Harus diangkat Terus sangat berhati-hati sekali �宅 Terima kasih telah menonton Ini tantangannya teman-teman ketika sudah dipotong Biasanya pohon bambu sulitnya itu ketika akan diangkat Karena memang biasanya Biasanya terjepit diantara pohon-pohon bambu di bagian atasnya Karena memang ranting bambu itu kan banyak ya Ranting bambu itu banyak sehingga kemungkinan terjepitnya itu besar sekali Nah itu dia sulitnya Bawa kabarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton